halo halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel jumpa lagi dengan saya desi ayu di resep masakan hongkong sehari-hari hari ini saya ingin berbagi 2 menu masakan sederhana simple practice menu desa menu kampung dan menu jadul tapi disukai sejuta umat ya teman-teman nah penasaran saya masa apa 2 menu secantik dan seenak ini yang pasti so wager simak video saya sampai dengan selesai pertama-tama disini saya sediakan bahannya yang sudah setengah jadi ya teman-teman seperti yang kalian lihat disini saya punya 1 ikat bayam ini bayamnya sudah saya cuci bersih dan sudah saya rendam dengan air garam selama dengan 30 menit dan sudah saya petikin ya teman-teman lalu ada 1 buah jagung manis dan 1 buah wortel yang sudah saya potong-potong motong wortel dan jagung manisnya disesuaikan selera dan kebutuhan ya teman-teman lalu disini saya punya ada jamur putih 1 bungkus yang sudah saya cuci bersih nah bumbunya simple banget teman-teman disini ada 100 gram kunci yang sudah saya cuci bersih dan sudah saya memarkan 2 siung bawang merah yang sudah saya iris tipis 3 siung bawang putih yang sudah saya memarkan jadi disini bumbunya pakai cemplung-cemplung dan gak diulek gak di blender pokoknya seperti itu aja ya teman-teman lalu tidak lupa disini pasangannya saya mau masak sambel mentah sambel terasi asam lemon nah bahan sambelnya disini ada 25 buah cabai rawit setan yang sudah dicuci bersih 2 potong terasi yang sudah digoreng 1 sendok teh gula putih dan 1 per 4 buah lemon jadi nanti ini kita perasin jeruk lemon ya teman-teman jadi sambelnya itu gurih banget itu enak banget seger banget teman-teman sekarang kita lanjut teman-teman disini airnya sudah saya panaskan sudah saya rebus dan ini airnya sudah mendidih setelah itu ini saya rebus dulu jagung manis dengan wortelnya teman-teman jadi ini jagung manis sama wortelnya kita rebus dulu sampai dengan mateng ya teman-teman pertama kita rebus dulu sampai dengan mendidih lalu kita langsung aja tanpa menunggu masukkan bawang merah kunci dan bawang putih bagi yang gak suka bawang putih atau bawang merah boleh disekip ya teman-teman disesuaikan lalu kita tutup kita masak sampai dengan ini benar-benar mendidih ya teman-teman seperti itu jadi ini jagungnya sama wortelnya kita masak terlebih dahulu biar gak kelamaan nanti ya teman-teman nah ini setelah mendidih seperti ini teman-teman ini jagungnya kan masih jagungnya sih udah mateng tapi wortelnya belum mateng ya teman-teman lalu disini saya tambahkan setengah sendok garam halus 2 sendok teh gula putih dan 1.4 sendok teh penyedap rasa nah disini saya penyedap rasanya menggunakan sasa ya teman-teman yang sejenis ajinamoto tapi disini saya pakai sasa kalau kalian gak suka penyedap rasa boleh disekip ya teman-teman dan disesuaikan aja kebutuhan dan disesuaikan selera kalian dan keluarga kalian ya teman-teman bagi yang di luar negeri yang masak buat bosnya atau majikannya majikan yang gak suka penyedap rasa boleh disekip ya teman-teman seperti ini sekarang ini kita lanjut lagi masak ya teman-teman sampai dengan ini wortelnya itu mateng dan jagungnya itu mateng ini wortelnya masih keras ya teman-teman nah belum lembut tapi ini kalau jagungnya udah hampir mateng teman-teman karena jagungnya ini masih mudah banget kita lanjut lagi kita masak sampai dengan benar-benar wortelnya itu mateng dan lembut ya teman-teman kita tutup dulu sebentar kita tunggu sampai dengan mateng nah ini setelah seperti ini kita tunggu selama dengan 10 menit ini wortelnya udah lembut lalu ini kita tambahkan sayur bayangnya ya teman-teman yang sudah disediakan dan sudah dicuci bersih lalu ini kita aduk-aduk diudek-udek biar tercampur rata dan ini sampai dengan bayangnya ini benar-benar layu ya teman-teman seperti ini ini pokoknya sugar banget teman-teman dimasak dimakan di waktu hujan-hujan cuacanya mendung-mendung disini di Hongkong cuacanya sekarang masih hujan ya teman-teman nah setelah bayangnya ini layu lalu disini saya tambahkan jamur putihnya gak tahu ini jamur apa ya teman-teman saya gak paham nama-nama jamur karena yang penting saya itu jamur ini enak dimakan bisa dimasak udah beres pokoknya gak bodoh amat lah mau jamur apa jamur apa gitu ya teman-teman nah kita tunggu sampai dengan jamurnya ini matang ya teman-teman oh iya teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir menyemak video saya buat yang sudah subscribe buat yang sudah support semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala buat yang baru hadir ataupun yang baru bergabung dengan channel saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, subscribe dan share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya jadi ini bayamnya sama jamurnya dimasukkan atau ditambahkan terakhir kali ya teman-teman pastikan dulu wortel sama jagungnya matang jadi itu bayamnya itu gak terlalu kelembean dan jamurnya ya teman-teman nah disini kita tunggu kita masak selama dengan 10 menit ya teman-teman seperti ini nah jadi kalau sudah seperti ini dan jangan ditutup ya teman-teman kalau ditutup ini bayamnya bisa berubah warna jadi coklat atau kehitaman jadi cukup seperti ini aja masaknya sampai dengan matang nah setelah seperti ini teman-teman lalu ini kita koreksi rasa ada yang kurang apa enggak ya teman-teman nah ini kalau menurut saya ini rasanya masih kurang semuanya ya teman-teman garamnya kurang, gulanya kurang dan gurinya juga kurang disini saya tambahkan setengah sendok teh lagi garam dan satu sendok teh gula putih sejumput kaldu bubuk ya teman-teman seperti itu lalu kita masak selama dengan satu menit ya teman-teman jadi ini jagungnya benar-benar matang tapi ini bayamnya jangan khawatir gak bakal kelembean teman-teman nah setelah seperti ini teman-teman lalu ini kita matikan api kompor kita tunggu sampai dengan uapnya menghilang ya teman-teman setelah itu baru disajikan jadi ini enggak saya masukkan ke mangkuk jadi seperti ini aja teman-teman nanti kalau mau dimakan baru saya masukkan ke mangkuk ya teman-teman kita tunggu dulu sampai dengan uapnya ini menghilang ya teman-teman ini masih panas banget seperti ini nah ini wortelnya udah matang pokoknya ini teman-teman dimakan siang hari bersama dengan keluarga atau di musim hujan gerimis-gerimis seperti ini seger banget nah ini dia hasilnya teman-teman sayur bening bayam bumbu kunci jadi ini menu Indonesia banget dan seger banget teman-teman pokoknya bikin ketagihan nah ini dia hasilnya teman-teman ini sudah dingin dan ini sudah siap untuk disajikan nanti kita masukkan ke dalam mangkuk yang ukuran besar baru kita sajikan dan ini sambel mentah sambel terasi asam lemon juga siap disajikan terima kasih dan nonton video saya sampai dengan selesai semoga bermanfaat saya akhiri resep hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di next video dengan resep yang baru